Intro Hai seperti biasa semuanya ini lupa untuk subscribe dan juga Nyalakan belasnya ya karena kalian tidak akan tertinggal yang menarik seputar One Piece hanya di channel devil no me terus ikan sebelum kalian komen kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang mis dan tersesat seperti babang Zoro nah akhirnya setelah libur satu mingguan pisenya membuat hari-hari terasa lebih lama anjay kali ini kita mendapatkan info untuk cepet baru yaitu di chapter 1059 di mana chapter lalu ditutup dengan dimunculkannya si cibukai lama dengan bonti-bonti barunya bagi di 3 miliar beri Mihawk di 3,6 miliar beri dan yang keren banget dia bahkan tidak tertarik dengan gelar kaisar atau yang kau dan krokodil di 1,96 miliar beri yang cepet sendiri diakhiri dengan akhirnya kita mendapatkan kembali kabar dari Sabo yang menelpon pasukan revolusioner nah gimana di chapter ini setidaknya spoiler yang saya dapatkan terupdate di selasa malam ya judul untuk chapter kali ini adalah Kapten Kobi Skes ya benar bocah Kobi yang kita tahu dan sudah pasti pasangannya siapa? benar itu adalah Tante Hancok mantan si cibukai lain yang sudah saya recap tadi yang lain-lainnya dimana dikatakan di spoiler kali ini bahwa pulau Amazon Lily sudah diinvasi oleh angkatan laut terutama dengan salah satu senjata pemerintahan dunia yang bernama SSG-nya dimana bentukannya bukanlah seperti kuma yang kita lihat di Marineford lalu tapi mirip juga mereka ini adalah bentukan kloningan dan yang kerennya masing-masingnya tidak identik seperti Pasifista dimana nama model baru untuk buatan ini adalah Seraphim mereka ini berbentuk anak kecil yang bertubuh besar dengan rambut berwarna putih, kulit berwarna gelap, dan sayap berwarna hitam ya benar bukankah itu identik sekali dengan King Aka Arbel di Ras Lunariannya yang saat dia masih kecil dia ditangkap di Bank Hazard sebelum akhirnya diselamatkan oleh Kaido entah apa kekuatan yang dimiliki oleh Seraphim ini tapi dari namanya cukup pas juga ya dengan nama King atau Arbel atau Albert yang diambil dari nama Christian yang bahkan bentukannya pun mirip seperti The Fallen Angel dengan sayap hitam nah dimana nama dari Seraphim pun berarti serupa juga dia ini termasuk ke dalam Angel atau Malaikat di tingkatan tertinggi dalam hirarki Malaikat Kristen yang sebenarnya ini terlihat simpel tapi Oda selalu menyampaikan segalanya yang saling berhubungan satu sama lain lanjut di spoiler ini juga dikatakan jika ternyata tujuan dari perkataan Kuruhige sebelumnya itu yang katanya mereka lebih baik mengambilnya sendiri dan dia akan bergerak ternyata ke Amazon Lily dan dia ingin mengambil kekuatan dari Hanco yang wow ini gila banget sih predisi semua orang akhirnya salah guys Kuruhige yang katanya ngincer alam basta ngincer sabo, ngincer bagi, dan yang lain-lain ternyata Oda bener-bener milih suatu karakter yang unpredictable banget dan itu adalah buah Hanco jangan-jangan kalau nanti Kuruhige punya buah iblis seperti Hanco kini tampilannya mungkin seperti fan art yang digambar oleh Reddy Dekal ini ya wah ini keren banget nih jadi seksoy banget Kurochan dikatakan juga Kuruhige dia mendapatkan kenaikan bonti di 3.996.000.000 beri yang dengan ini Luffy menjadi Yonkou dengan bonti yang paling kecil di 3.000.000.000 beri dimana bonti Kuruhige tersebut terpaut tidak sampai 1 miliar beri dari rivalnya yaitu Akagami No Sex disini pula dijelaskan jika Hanco berhasil mengubah para penyusup yang datang ke pulaunya termasuk Katarina Devon dan Vasco Shot yaitu anak buah Kuruhige menjadi batu dengan kemampuan mero-meronya dan dikatakan juga bontinya saat ini ada di angka 1.659.000.000 beri yang lagi-lagi ini wow banget akhirnya dari sini cukup terbukti salah satu karakter yang sangat underrated yaitu Tante Kita yang banyak dianggap lemah dia akhirnya disini menunjukkan kecantikannya dengan mengalahkan kedua komandan Yonkou nah tapi tentu saja itu masih belum cukup karena masih banyak karakter lain yang kuat masih ada Kuruhige, Shiryu, dan yang lain-lain karena dikatakan saat Hancock sudah mau kalah di tangan Kuruhige lagi-lagi pahlawan datang yaitu Sang Raja Kegelapan alias The Dark King Rayleigh yang wah ini bener-bener suatu twist yang luar biasa yang entah nih apakah dia datang berenang lagi atau bagaimana tapi dikatakan Rayleigh dia berhasil menghentikan pertarungan tersebut Kuruhige pergi dan Hancock berhasil selamat yang wah ini gila banget sih gak sabar nunggu skinlationnya akan seperti apa yang lagi-lagi seperti biasa untuk review akan kita bahas di hari Jumat nanti ya dimana Relic muncul lagi bos apakah dia pergi bersama Shaky ya yang anak kandung dari ratu sebelumnya nah tapi yang sialnya dikatakan jika bocah kita yaitu Kobi ditangkap oleh Kuruhige yang akhirnya menjadi judul untuk cetur ini yaitu Kobi kes dan disini pula dikatakan jika Marco berada di kapal Sengs untuk nebeng dan turun di dekat Pulau Sphinx yang sebelumnya juga diketahui jika Marco ini diamnya disana dan Pulau Sphinx ini adalah kampung halaman dari Sirohige yang berarti waktu Sengs di Wanakuni Marco dia udah sadar juga ya dan ikutan nebeng yang wah santui banget nih kelas emang komandan pertama dari Sirohige tapi dia hanya pergi dari kapal saja dan entah nih apakah dia akan bersembali lagi di Pulau Sphinx untuk menunggu seseorang atau bagaimana karena banyak sekali teori bahwa nantinya banyak lotofi jerami akan datang ke Pulau Sphinx ini dan jika seperti itu berarti mereka akan bertemu dengan Marco lagi ya dan Cepet pun ditutup dengan keadaan terakhir di kapal Sani sebelumnya disini dikatakan jika Yamato berkata kepada Luffy dan Luffy pun disini terlihat marah karena Yamato tidak mengikuti mimpinya sendiri dan Juroh pun dia ikut menyaut bahwa Wanakuni sudah tidak butuh Yamato lagi untuk melindunginya karena Omonosuke dan yang lainnya sudah cukup yang dari sini cukup jelas ya alasan Yamato tidak pergi sepertinya karena melihat Omonosuke dan yang lain-lainnya tidak cukup kuat jika ada seorang yang menginvasi Wanakuni makanya perubahan itu kita lihat setelah datangnya Ryokyugyu ke Wanakuni yang aduh malah muncul dampak lain nih Ryokyugyu datang walaupun diusir oleh Sengs tapi Yamato malah jadi tidak ikut hmm bener-bener dah sialan banget nah dimana sejujurnya banyak juga sih spoiler-spoiler lain seperti Hankook yang tidak bisa lagi menggunakan buah iblisnya karena sudah diambil oleh Kurohige dan beberapa yang lainnya tapi dikatakan jika itu masih banyak yang facts spoiler juga nih jadi disini tidak bisa saya masukkan secara gamblang dan buat kalian juga jangan terima langsung bulat-bulat ya informasi yang saya sampaikan di video ini dan jangan terlalu serius juga dimana satu hal yang penting adalah minggu depan tidak ribur guys yang semoga saja kita mendapatkan informasi lain di dunia luar setelah kita berada di Wanakuni dan kebetulan juga karena akhirnya Tante Hankook setelah sekian lama dimunculkan kembali kali ini kami dari DNMers mengeluarkan desain yang terbaru dan itu adalah Tante favorit kita alias buah hancok dijamin desain ini sayang banget kalau kalian lewatkan maksudnya sayang sama buah hancoknya ya dan masih belum selesai juga ada yang spesial loh dimana dalam rangka ulang tahun buah hancok di tanggal 2 September kemarin dimana ada promo HBD Tante yaitu dapat dipesan hanya dengan Rp99.000 saja dari harga aslinya di Rp150.000 dimana promo ini hanya terbatas untuk 25 orang pembeli pertama saja terutama yang udah gak sabar untuk open BO Tante Hankook atau buy only kalian sudah bisa bayar di tempat alias COD lalu juga banyak gratis ongkir dan voucher-voucher menarik dengan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee nah buat kalian yang gak sabar untuk punya Tante Hankook langsung klik link di deskripsi di bawah ya nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka dislike aja kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian gue Dekalo pamit and I'll see you guys next time